Halo, selamat datang di video saya. Di sini saya akan membahas tokoh aliran neoklasik. Siapakah dia? Iya, ialah Hermann Heeren Gosen, atau yang saya disebut dengan Gosen. Beliau lahir di Duren, Jerman pada tanggal 10 September 1810. Ia adalah seorang ahli ekonomi Jerman. Masa muda Gosen, diisi dengan belajar ilmu ekonomi di Bonn di bawah penduduk Napoleon. Beliau adalah tokoh aliran neoklasik yang pertama membahas marginal utility. Dalam karyanya, Development of the Law of Human Retreatership and Rules to be Derivated from Parliament Action pada tahun 1854. Isi karya dari karya beliau adalah perkembangan hukum-hukum tentang hubungan manusia dan aturan akibat tindakan manusia. Dalam bukunya beliau menjadi orang pertama yang mengupas teori utlinalitas marginal. Buku beliau yang diterbitkan di Braunschweig pada tahun 1854 merupakan buku yang buruk. Kenapa buruk? Beliau menulisnya dengan menggunakan model matematika yang rumit dan tidak populer pada saat itu. Beliau sendiri mengklaim karyanya sebanding dengan penemuan Kovernikus. Dalam buku beliau, ada pemikiran-pemikirannya yang sangat menonjol, yang dikenal dengan dua hukum gosen, yaitu hukum gosen 1 dan hukum gosen 2. Hukum pertama inilah yang menjadi dasar lainnya prinsip diminishing marginal utility. Kemudian hukum yang kedua berbunyi, Untuk memperoleh maksimum utiliti dari konsumsi berbagai jenis barang, seseorang akan selalu berusaha menyamakan marginal utility yang akan diterimanya dari setiap barang tersebut. Nah, hukum kedua ini menjadi dasar prinsip individual utility maximization yang diasumsikan oleh para ekonom neoklasik selanjutnya. Ada pun kelebihan dan kekurangan dari pemikiran beliau. Di antaranya inilah adalah kelebihan pemikiran beliau. Dan inilah kelemahan beliau. Pemerikian beliau yang masih relevan yaitu pemikiran tentang analisis marginal utility yang dapat digunakan dalam merumuskan dan memahami perilaku konsumen, serta dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menurunkan seberapa banyak tingkat produksi yang akan dijalankan. Beliau, semasa hidupnya, hanya bekerja di pemerintahan Jerman hingga pensiun pada tahun 1847. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.